Salam budaya, salam sejarah, salam jumpa kembali di channelnya Wong Curah Jati. Sulit dibayangkan jika Anda seorang penggemar sejarah atau penggemar sinetron laga yang berlatar sejarah, namun tidak pernah mendengar nama Angling Dharma, Anda tentu pernah mendengarnya. Tokoh Angling Dharma menjadi sangat populer karena menjadi sinetron terlama yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi swasta nasional sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 ini. Lahir dari gerapan tangan dingin sutradara Kawakan, Imam Tantowi, sinetron Angling Dharma mendapatkan sejumlah penghargaan. Hal itu membuktikan sinetron Angling Dharma bukan sinetron kaleng-kaleng. Sinetron ini dibintangi oleh Anto Wijaya, aktor yang sudah matang malang melintang melakoni sejumlah film dengan genre sejenis. Aksi-aksi laga yang dibungkus efek-efek grafis yang keren membuat sinetron Angling Dharma secara visual tidak kalah dengan sinetron-sinetron kungfu dari Cina dan membuatnya tidak membosankan untuk ditonton meskipun berulang-ulang. Karenanya Angling Dharma ditayangkan berulang kali di sejumlah televisi swasta nasional hingga tahun 2021 ini. Namun masih juga diganrungi pemirsa. Setidak diproduksi, sudah 20 tahun lebih Angling Dharma menghiasi layar kaca pemirsa tanah air. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah Angling Dharma adalah tokoh historis yang memang pernah ada di muka bumi ini atau hanya tokoh fiktif yang berasal dari imajinasi pujangga masa lalu? Juga, apakah kisah dalam sinetron Angling Dharma sama dengan kisah yang terdapat di sejumlah sumber klasik tentang Angling Dharma? Pemirsa, mari simak terus video ini hingga selesai. Sebuah klasik yang sering menjadi rujukan tentang kisah Angling Dharma adalah serat Angling Dharma. Seperti disebutkan dalam naskah tersebut, serat Angling Dharma disusun tahun 1859 Saka atau 1937 Masehi. Informasi ini dirapatkan dari sengkalan yang berbunyi, Luhur Tata Ngestinata. Disebutkan di dalamnya, serat Angling Dharma disusun oleh Raja ke-10 Negeri Surakarta. Dari tahun penulisannya, serat Angling Dharma terlihat masih sangat muda. Hanya berjarak 8 tahun sebelum Indonesia Merdeka. Padahal dikisahkan bahwa Angling Dharma merupakan cucu Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Sedangkan Jayabaya hidup pada abad ke-12. Jika benar Angling Dharma adalah cucu Jayabaya, dapat diperkirakan selisih usia antara keduanya tidak lebih dari 100 tahun. Maka kita pun dapat memperkirakan tahun-tahun kehidupan Angling Dharma berada di abad ke-13an. Itu jika Angling Dharma memang tokoh nyata dan benar-benar cucu Prabu Jayabaya. Pertanyaan kita sekarang adalah, benarkah Angling Dharma adalah tokoh historis yang nyata pernah ada? Serat Angling Dharma yang berasal dari keraton Surakarta ini ternyata bukan satu-satunya sumber tertulis yang mengisahkan riwayat Angling Dharma. Kisah tentang Angling Dharma dijumpai dalam banyak versi tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Di Bali, naskah klasik tentang Angling Dharma ditemukan dalam bentuk keguritan. Atau puisi, dan juga dalam bentuk kidung. Misalnya, kidung Aji Dharma dalam keguritan Bicasa, dan kisah Angling Dharma dalam kidung Angling Dharma. Nama Aji Dharma dan nama Angling Dharma merupakan tokoh yang sama. Hal itu terlihat dari adegan-adegan utama dalam alur masing-masing naskah yang mempunyai banyak kesamaan. Varian lain dari nama tokoh Angling Dharma selain Aji Dharma adalah Ari Dharma. Sumber informasi tentang hal ini terdapat pada Relief Candi Jago di Jawa Timur. Melihat kisah Angling Dharma ternyata terdapat juga pada Relief Candi Jago yang dibangun pada era Singasari. Maka dapat dipastikan pada masa Singasari, kisah tentang Angling Dharma telah dikenal luas. Candi Jago yang bernama asli Candi Jago dibangun oleh Raja Singasari Prabu Kertanegara. Pembangunan Candi Jago dimulai tahun 1268 dan selesai tahun 1280. Candi ini dibangun sebagai salah satu pendermaan bagi Abu Kremasi Ayahanda Kertanegara, yaitu Sri Jaya Wisnu Wardana alias Sangma Panji Seminingrat alias Rangga Wuni yang juga adalah Raja Singasari keempat. Belum diketahui dengan pasti apakah Relief Ari Dharma di Candi Jago telah ada dari pertama kali Candi itu dibangun atau muncul kemudian ketika Candi itu dipugar. Sebab menurut Kitab Negara Kartagama pada era Majapahit, Aditya Warman pernah melakukan pemugaran terhadap Candi itu. Pemugaran tersebut dilakukan pada masa Tribwana Tunggadewi berkuasa. Kisah Angling Dharma bukan satu-satunya kisah yang terdapat pada Relief-Relief di Candi Jago. Terdapat juga di sana kisah Arjuna Wiwaha, Kuncara Karna, Partayana, dan Krishnayana. Kisah-kisah itu tidak lain adalah lakon pewayangan yang telah populer pada masa itu. Disejadarkannya lakon Angling Dharma dengan tokoh-tokoh pewayangan yang lain, maka besar kemungkinan kisah Angling Dharma juga merupakan kisah pewayangan. Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya alur silsilah Angling Dharma yang terdapat di beberapa sumber. Salah satu sumber yang memuat silsilah Angling Dharma adalah Babat Tanah Jawi. Dalam Babat Tanah Jawi, silsilah Angling Dharma dihubungkan dengan Arjuna, salah satu tokoh Pandawa Lima dalam kisah Mahabharata. Menurut Babat Tanah Jawi, Angling Dharma adalah cucu Prabu Jayabaya. Jayabaya mempunyai empat anak bersama permaisurinya yang bernama Dewi Sara, yaitu Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menggantikan ayahnya menjadi raja di Mameneng atau Kediri. Sedangkan Dewi Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina melahirkan Angling Dharma yang kemudian menjadi raja Malwapati. Jadi Angling Dharma adalah cucu Jayabaya. Dari sumber ini juga didapatkan keterangan bahwa Jayabaya adalah putra Gendrayana. Gendrayana adalah putra Yudayana, Yudayana adalah putra Parikesit, Parikesit adalah putra Abhimanyu, dan Abhimanyu adalah putra Arjuna. Sedangkan Arjuna adalah salah satu tokoh dari Pandawa V. Jadi, jika ditarik garis lurus, silsilah Angling Dharma akan sampai pada Arjuna dari Astinapura. Dimanakah Astinapura itu? Di Tanah Jawa atau di Tanah India? Menghubungkan Angling Dharma dengan tokoh-tokoh pewayangan tidaklah menimbulkan kesulitan bagi kita untuk bisa memahami, justru memudahkan kita untuk menyimpulkan bahwa tokoh Angling Dharma adalah tokoh pewayangan, bukan tokoh historis. Namun karena silsilah ini menyisipkan tokoh historis di dalamnya, yaitu Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah antara tahun 1135 hingga tahun 1157 Masehi. Kerancuan pun akhirnya terjadi. Lalu bagaimana kita seharusnya memahami informasi ini? Sampai di sini, admin berpandangan bahwa kisah Angling Dharma merupakan lakon pewayangan asli Nusantara. Tidak seperti lakon-lakon pewayangan pada umumnya yang diangkat dari Epos, Mahabharata maupun Ramayana yang kita tahu berasal dari India, namun Angling Dharma merupakan lakon lokal Pulau Jawa. Agar lakonnya seolah-olah nyata, maka dihubungkan tokohnya dengan tokoh historis, yaitu Prabu Jayabaya. Begitu pula agar lakonnya benar-benar diterima sebagai lakon pewayangan yang sejajar dengan lakon-lakon dari Pak Ramayana dan Mahabharata, maka lakonnya pun dihubungkan juga dengan tokoh-tokoh pewayangan yang telah dikenal umum. Itu sih menurut admin. Namun jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, silakan Anda berjalan dengan pendapat Anda, jika menurut Anda pendapat admin ini tidak masuk akal. Relief Ari Dharma pada Candi Jago merupakan sumber rujukan tertua tentang tokoh Angling Dharma yang dapat kita jumpai saat ini. Sementara Kidung Angling Dharma, Ambia Madura, yaitu kisah Angling Dharma dalam versi bahasa Madura, adalah sumber klasik yang paling muda yang dapat kita jumpai. Jika kita membandingkan kisah-kisah yang terdapat pada sumber-sumber yang paling tua hingga yang paling muda, terlihat bahwa kisah tentang Angling Dharma mempunyai banyak varian. Pada sumber-sumber yang lebih muda mempunyai banyak unsur tambahan, baik dari segi adegan maupun pesan yang disajikan. Sebagai contoh, pada Kidung Angling Dharma, Ambia Madura, kisah Angling Dharma telah dibembui dengan unsur Islam di dalamnya. Contoh konkretnya adalah, ajian yang membuat Angling Dharma dapat berbicara dengan binatang, secara eksplisit disebut dalam Kidung Angling Dharma, Ambia Madura, dengan Aji Nabi Sulaiman. Memang, kisah tokoh Angling Dharma mempunyai cemberipan dengan kisah tentang Nabi Sulaiman, yaitu seorang Maharaja Agung yang mempunyai banyak istri dan dapat berbicara dalam bahasa binatang. Namun, apakah kisah Angling Dharma dari awalnya memang berkorelasi dengan kisah Nabi Sulaiman? Tentu saja tidak, sebab kisah yang terpahat pada Candi Jago adalah kisah yang bercorak Hindu-Buddha. Sementara itu, untuk menyebut ajian yang sama yang membuat Angling Dharma dapat berbicara dengan binatang, dalam keguritan Pisacca disebut Ajian Samadhi Krama. Selat Angling Dharma versi Surakarta pun menyebutkan secara eksplisit bahwa kisah Angling Dharma berasal dari masa Buddha. Buddha dalam bahasa Jawa memang dapat dipahami sebagai agama Buddha, tetapi juga dapat dipahami sebagai masa lampau atau tua. Cerita rakyat biasanya terbentuk dari ingatan kolektif masyarakat tentang sebuah peristiwa atau seorang tokoh. Namun, karena cerita itu dituturkan turun-temurun secara lisan, kerap kali ceritanya menjadi bias, menyimpang jauh dari fakta yang sebenarnya. Maka patut kita duga Angling Dharma atau Ari Dharma atau Aji Dharma. Mungkin saja memang tokoh yang benar-benar pernah ada, tetapi bagaimana kisah yang sebenarnya, kapan dan di mana hidupnya, kita tidak dapat pastikan. Dugaan lain yang dapat kita layangkan adalah bahwa tokoh ini merupakan tokoh fiktif. Kisah-kisahnya fiktif, sekalipun terinspirasi oleh tokoh atau peristiwa nyata di masa lalu. Cerita rakyat umumnya bercorak istana sentris, yaitu mengambil tokoh sentral kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Karena menyangkut nama baik keraja dan keluarganya, maka nama tokoh dan tempat biasanya disamarkan. Mengapa demikian? Sebab kekuasaan raja yang absolut dapat mencelakakan siapa saja yang dianggap mencemparkan nama baik keluarga kerajaan dan leluhur mereka. Mungkin saja dulu ada kisah seorang raja yang menyerupai kisah Angling Dharma, tetapi namanya bukan Angling Dharma, bukan Ahji Dharma, dan bukan pula Ari Dharma. Sedangkan nama kerajaan Malawah atau Malwapati juga mungkin bukan nama sebenarnya yang menjadi setting tempat berlangsungnya kisah tersebut. Dewasa ini klaim bekas tempat kerajaan Angling Dharma bermunculan di sejumlah tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Klaim itu terkait pemirikan nama atau tempat yang disebut dalam serat Angling Dharma. Selain itu juga bermunculan klaim tempat sebagai petilasan maupun makam Angling Dharma dan pastinya Batik Madrin. Namun klaim-klaim yang bermunculan di berbagai tempat itu tidak cukup kuat menjadi bukti historis Angling Dharma. Karena klaim-klaim itu baru muncul belakangan berdasarkan kemiripan bunyi. Lagipula, dasar rujukannya adalah kisah dalam serat Angling Dharma. Sedangkan serat Angling Dharma sendiri telah banyak mengalami pengembangan dari kisah aslinya yang ada pada relief Candi Jagung. Bermirsa, sekalipun kita dapat menduga bahwa kisah Angling Dharma merupakan lakon ciptaan punjangga masa lalu. Namun seperti lakon-lakon pewayangan lainnya, lakon Angling Dharma juga memuat pesan-pesan moral yang tinggi. Serta dapat memberi gambaran situasi sosial dan budaya pada masa lalu. Seperti apa kisahnya dan nilai-nilai apa yang dapat kita peroleh dari kisah itu akan admin sajikan pada video berikutnya. Untuk video kali ini admin sudahi saja dulu sampai di sini agar pemeriksa tidak bosan. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam narasi yang admin sajikan. Jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, silakan tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar untuk memperkaya kasana kita tentang Angling Dharma. Jika Anda merasa video ini berguna, silakan Anda bagikan kepada teman dan kenalan Anda. Nantikan kisah Angling Dharma berdasarkan beberapa sumber klasik yang membuatnya pada video berikutnya. Salam budaya, salam sejarah, rahayu sagung dumadi. Wassalam semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.